Menjadi sorotan publik, pastinya tiap selebritis sangat memperhatikan penampilannya. Terlebih saat jumpa dengan para pencintanya, mulai dari riasan wajah yang aduhai, hingga aksesoris dan pakaian yang tak terhingga harganya, kerap dipertontonkan oleh sang idola. Lalu bagaimana penampilan dan rupa keluarga sang artis, terutama penampilan buah hati mereka? Sedikit banyak, gaya berbusana sang bintang kerap menular ke tampilan para juniornya. Menjadi ikon dangdut masa kini, kiranya nama Ayu Ting Ting pantas diperhitungkan dari segi fashionnya. Tak melulu dengan penampilan glamour yang menyelokan harta, Outfit bintang dangdut yang satu ini rupanya juga tak segan memilih baju dengan kualitas sederhana. Bicara soal fashionnya bersama sang buah hati, Ayu tak ambil pusing soal merek atau banderol harga bernilai fantastis. Baginya, kekompakan dari segi model dan warna sudah cukup mewakili keharmoni sandirinya dengan sang anak. Itu apa emang-emang sengaja disamain warnanya? Kan ceritanya kan, mom and kids, ibu dan anak ya. Supaya ceria, supaya mentere, supaya suasananya bergembira. Meski sempat memberikan arahan prihal cara berbusana versinya, biduan asal Depok ini mengaku sering ditolak oleh sang anak. Namun baginya, gak berbusana sang anak adalah hak dari sang anak. Enggak, dia suka-suka aja tuh pakai baju kayak gitu. Padahal tadi, padahal baju dia lebih ribet dari saya loh. Kalau saya kan gak begitu ini, kalau dia panjang banget bajunya. Udah pintar gaya, ya emang anaknya kadang mut-mutan, kadang mau, kadang enggak. Enggak, dia sendiri, dia gak mau diarahin, pokoknya dia sendiri aja. Dia gak suka maksa juga ya? Iya, saya gak suka maksa. Tak berbeda jauh dari Ayu Tingting, mantan presenter selebritas siang Alice Norin, rupanya kerap memperhatikan detail penampilan si buah hati. Tampil di acara spesial beberapa waktu lalu, Alice dan Alita tampil kompak mengenakan baju senada. Seru dan heboh. Iya, enggak sih. Maksudnya Alita sih, alhamdulillah dia tuh senang kalau diajakin ke acara-acara. Dia tuh nurut banget, gak pernah rewel, gak pernah apa. Cuman mungkin karena busananya juga lagi agak glam gitu ya. Terus kayak panjang, heels-nya tinggi. Dijadikan kayak, terus megang buah Alita jadi cukup tertantang. Tapi seru banget. Enggak harus persis samaan banget, tapi misalnya warna, palet warnanya sama gitu kan. Atau kayak, ya pokoknya senada gitu lah gitu. Seneng sih gitu. Kebetulan aku kan juga baru launching brand Alita-nya gitu kan. Jadi, apa namanya, disesuaiin sama karakternya dia, terus yang aku suka. Jadi sebenernya kayak baju dewa, baju kita yang udah dewasa tapi kayak dibikin versi mini-nya gitu. Jadi sebisa, mungkin enggak selalu kayak plek-plekkan sama, tapi ya itu kayak senada atau misalnya warnanya sama atau kayak gitu sih. Tapi emang orang tuh kayaknya emang seneng yang kayaknya bener-bener kayak sama, lucu gitu kan. Ibu anak gitu kan. Jadi biasanya untuk event atau kalau ada acara apa tuh biasanya kita kayak sama gitu. Urusan budget dalam berbusana, Elis tak menapik. Jika penampilan dirinya dengan se-anak cukup merogoh kocek yang dalam. Baginya, prinsip tentang kualitas dan harga selalu berbanding lurus. Paten diamininya. Contohnya penampilan malam itu, Elis yang mengaku mengenakan busana rancangan Ivan Gunawan yang diimbangi dengan penampilan se-anak yang mengenakan busana berkelas internasional. Kalau ini aku pakai dari Kak Ivan, Ivan Gunawan. Kalau ini, dia merek apa sih dia tuh? Kalau merek apa sih dia? Dia huckle bone, dia dari London gitu. Jadi apa namanya, nyari yang dress yang, maksudnya pengennya, karena mungkin emang agak dadakan juga kan. Terus kayak nyarinya yang akhirnya yang se-nada gitu. Jadi kan ada navy-navynya, jadi Alita lebih dominan navy-nya gitu. Tapi dia warna sepatunya marun, terus kayak ininya marun sama kayak ini gitu. Alhamdulillah, kita dedek. Gak ada budget khusus sih, cuman apa ya, kayak... Maksudnya banyak, maksudnya dari Kak Ivan juga dia support gitu kan. Terus kayak dari, apa namanya, butik yang ngambil baju Alita juga gitu kan. Paling mungkin print deal kayak sepatunya gitu atau apa gitu. Aku juga, ininya juga di support langka, terus kayak anti-nya juga gitu kan. Jadi tergantung acara, terus tergantung misalnya ada yang support atau pengen kolaborasi. Biasanya tuh banyak yang, oh enggak, enggak sih gitu. Makanya jadi, makanya aku tuh sengaja bikin brand yang... Brand baju yang emang bisa buat anak dan ibu. Yang, tapi harganya terjangkau, tapi kayak bahannya yang kualitasnya bagus. Modelnya juga lucu yang kayak gitu sih gitu. Jadi menurut aku tuh kayak stylish, fashionable juga gak harus mahal gitu. Namanya Ramadhani tak asing lagi di dunia fashion. Pasalnya penampilan ibu muda yang satu ini kerap jadi panutan bagi sebagian orang. Penampilan yang sempurna, didukung dengan aksesoris bernilai fantastis, menjadi alasan mengapa Nia dicintai fashionista. Tak hanya Nia, kecantikan dan kemodisannya dalam berbusana kini memiliki pesaing berat. Adalah Mikhaila Zalindra Bakri, putri sulungnya sendiri. Kemunculan Mika di sosial media kiranya berhasil memukau mata warganet. Pada kesempatan yang sama, Nia dan Mika tampil berdua mengenakan busana dengan warna dan cutting senada. Iya, tadi kembaran juga datangnya udah gitu dapet a fashionable mom and kids. Emang biasanya suka kembar-kembaran gitu sih, buat lucu-lucuan aja. Meski kerap dinilai glamor, ibu dua anak ini mengaku bahwa beberapa busana yang kerap dipakainya adalah merupakan baju milik sponsor. Hmm, lalu bagaimana dengan aksesoris yang kerap menempel di dirinya ya? Enggak sih, kadang-kadang juga kita ada yang sponsoriin, cuman kalau misalkan beli gak harus desainer. Hmm, yang penting cari bahan yang enak juga buat anaknya gitu, jadi jangan mentingin cuman gaya doang, tiba-tiba dia gatel-gatel marah-marah nanti. Iya, meskini yang mengaku beberapa pakaian yang ia kenakan adalah bentuk kerjasamanya dengan pihak sponsor, ada artikel yang menyebutkan beberapa harga baju bekas milik sang anak yang dijual, yang danai diperuntukkan untuk donasi. Namun, coba lihat beberapa busana milik Mika yang dijual di salah satu online shop ini. Dres dengan motif kupu-kupu yang satu ini dibanderol dengan harga yang tak murah, 4.500.000 rupiah untuk baju bekas milik cucu dari Bapak Abu Rizal Bakri ini. Lalu ada baju dengan bahan bulu yang lucu dan mengemaskan ini, dibanderol dengan harga 3 juta rupiah. Hmm, itulah beberapa diletan harga baju bekas milik putri Nya Ramadhani. Anda perkirakan sendiri berapa harga awal dari tiap busana sang putri.